Hai lama gitu ngobrol nggak lama itu pandangan arah mata saya ke arah bekas rumah sakit itu saya tuh ngeliat di pagar ada pagar ke pagar kawat gitu jadi dia duduk di atas itu tuh saya pikir kayak kelayangan apa gitu kan akhirnya saya perhatikan makin saya perhatikan itu makin kayak nampak gitu loh dia tuh duduk terus pakinya di kayak digoyang-goyangin gini aku jadi merinding terima kasih sudah memilih channel ini dan jangan lupa bro klik subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe anda mendukung channel ini untuk terus berbagi informasi motivasi dan bisnis so action now untuk cerita-cerita kayak cerita horor yang saya alamin tuh mungkin mbak sendiri punya pengalaman horor nggak yang bisa berbagi ke kita apa sih yang pernah mbak alami ini jadi dulu sebelum pindah kesini ini kan kebetulan saya juga baru pindah disini kurang lebih hampir setahun lebih lah pindah kesini rumah baru itu dulu tinggal di TK Handayani di belakang TK Handayani situ ceritanya itu sih masih di rumah sana masih tinggal di rumah orang tua itu aku disitu ngeliat dan itu seumur hidup aku ngeliat sosok kuntilanak kuntilanak ya kuntilanak di depan rumah situ kebetulan dulu zaman dulu itu ada rumah sakit zaman Belanda gitu deh depan rumahku itu dulu rumah sakit terus ada sekolah nah sekarang sudah jadi perpustakaan daerah tapi sekarang sudah jadi kearsipan kearsipan terus sekolahnya juga sudah nggak ada sudah dirubukan nah setelah sekolah itu sudah nggak ada memang dulu masih ada sekolah itu namanya sekolah ada salah satu sekolah di kota Tarakan itu sekolah Islam itu memang dulu sering terjadi kerasukan kerasukan anak-anak sekolahnya di situ kok di belakang ya dulu ada sekolah ada sekolah jadi sering kerasukan anak-anaknya terus mintanya macem-macem gitu nah itu nanamnya itu mereka tuh minta karena minta terakhir itu saya ingat mintanya kepala sapi kepala sapi kepala sapi nah nanamnya itu pas di depan rumah saya itu tahun berapa sih mbak saya kayaknya SMP deh itu SMP SMP lah SMP kelas 1 gitu nah saya tuh di situ tuh sekolah itu sudah di tapi sekolah itu belum 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 diamburkan itu dulu dulu tuh sekolahnya sekolah kayu ya nggak sekolahnya sudah sekolah ini ya sekolah beton juga sekolah itu ada TK juga terus TK Dayani pindah di samping rumah saya sebelah kanan itu dulu sebelum TK Dayani di situ itu adalah tempat panggung pentas panggung di situ tuh ada panggung di situ panggung yang suka tempat orang kayak ada acara kawinan apa segala itu ada di situ ada karena di situ tuh dulu jalanan lapangan basket jadi bisa disewa-sewa orang kawinan apa dulu di situ nah abis itu nggak ada sudah karena dipakai sama TK Dayani itu lah dulu memang agak memang dulu dari saya awal saya masih kecil dulu memang sudah sering ada apa namanya penampakan-penampakan dulu saya belum terlalu begitu cuman temen-temen dulu kami suka main-main di situ temen-temen suka ngomong kayak ada yang terbang apa segala kayak gitu ya kalau sudah lihat ya sudah lihat itu gimana ceritanya jadi ceritanya malam malam nggak bisa tidur jadi sama suami diminta bikinkan minum gitu kan bikin itu kurang lebih jam 11-12an gitu lah nah jadi suami itu minta bikinkan minum saya bikinkan terus duduk di teras samping rumah samping rumah saya tuh masih ngobrol-ngobrol-ngobrol lama gitu ngobrol nggak lama saya tuh pandangan arah mata saya ya ke arah bekas rumah sakit itu saya tuh ngeliat di pagar ada pagar ke pagar kawat gitu jadi dia duduk di atas itu terus saya pikir kayak kelayangan apa gitu kan akhirnya saya perhatikan makin saya perhatikan itu makin kayak nampak gitu loh dia tuh duduk terus kakinya di kayak digoyang-goyangin gini aku jadi merinding jadi kakinya kayak digoyang-goyangin gini jadi abis digoyang-goyangin gitu pas aku noleh aku ngomong sama suamiku itu apa aku bilang masih di luar rumah ya iya masih di luar rumah berdua itu apa aku bilang pas gini pas saya noleh lagi kembali karena itu apa sih ngomong sama suami saya gitu pas saya noleh tuh terbang terbang ke rumah ada orang yang baru bangun rumah disitu naik ke atas itu dekat rumah dari depan rumah saya juga nah segitu langsung saya lari masuk ke dalam dari situ langsung saya sakit seminggu panas badan saya kan sakit lah kayak kayak apa bilang orang jawa tuh sawonan gitu nah sawonan sawonan terus sudah terus itu suami lihat nggak sih? nggak lihat dia belum lihat dia belum percaya kalau itu ada ini panjang ceritanya nih penasaran kan saya juga nih cerita agak berinding-berinding soalnya nih bener serius jadi sudah sudah lama kayak gitu kan terus adik saya yang terakhir juga saya lagi yang ngeliat posisinya sama disitu juga disitu juga di pagar itu juga di pagar itu juga akhirnya apa namanya tuh adik saya pas saya kasih tau ada putih lanak itu kan juga nggak percaya nggak percaya juga saya sambil ngotot iya ada serius gini-gini akhirnya kami panggil orang pintar ke rumah? ya ke rumah itu berselam berapa? nggak lama nggak lama pokoknya saya besok sana saya sudah terlalu sering ngeliat itu sakit ya? ya itu sudah terlalu sering saya ngeliat sudah akhirnya suami ngomong ayah sudah kita panggil cari orang pintar gitu loh Ustadz atau? ya nggak Ustadz sih dia itu cuma orang pintar cuma bisa tau gitu kan jadi dipanggil panggil ke rumah di cek gini-gini terus dia pas tau memang disitu tempatnya tempatnya? ya tempat dia tinggal memang di bekas rumah sakit itu oke oke dia memang tinggal di rumah sakit itu dan terus dia terus orang itu ngomong maksudnya jangan sering menampakkan diri yang orang pintar itu ngomong ke? ke itu yang barang halus itu di Puntilanak itu berarti dia ke lokasi itu? iya ke lokasi itu dia tapi saya nggak tau waktu dia ke lokasi itu dia ke lokasi itu maghrib maghrib dia ke lokasi itu dia kasih tau ini menurut-menurut keyakinannya dia kan dia kasih tau maksudnya jangan ngeganggu orang-orang di sekitar sini karena terus sering menampakkan dirinya terus saya tuh share lah ke ini ke mana namanya ke FB kok saya tuh ngeliat ini kan ternyata cerita saya itu akhirnya berbalas ternyata bukan saya aja yang rupanya terganggu tetangga saya yang depan rumah itu yang saya bilang dia langsung loncat itu juga digangguin juga lihat juga? dia nggak lihat tapi digangguin digangguin tuh dengan kayak malam itu dia ketok-ketok pintu ketok-ketok pintu terus suara orang nangis dia langsung DM saya kenapa? dia bilang itu kan kok liat apa? gini-gini-gini saya cerita saya liat kuntil anak saya bilang tadi malam tuh begini-gini berarti yang nangis malam tuh dia ngomong kayak gitu karena ada orang nangis dia bilang di belakang rumahnya itu karena pas memang posisinya tuh di belakang rumahnya dia di belakang rumahnya dia? iya aku tuh belum merinding aku pas di belakang rumahnya dia pernah lihat itu suami suami nggak pernah lihat sih cuman suami waktu itu kayak merasakan gitu kayak berat gitu karena dia waktu itu pulang malam nutup mobil di garasi karena dia nggak percaya dia pulang itu jam 1 malam apa gitu dia lagi ada urusan kerjaan pulang jam 1 dia nutup nutupin mobil dia ngerasain kalau itu ada yang di belakang di belakangnya di belakangnya dia langsung lari diketok-ketok pintu baru dia ngasih tau dia bilang kayaknya ada barang yang kau lihat dia bilang kayak gitu aku lihat juga katanya kayak gitu tapi nggak pernah kayak mengganggu apa gitu ya dia gitu aja iya dia mengganggu maksudnya dia kayak mengganggu nya itu ya nampakan diri nampakan diri itu aja sih dia mengganggu nya itu ya terus tetangga sebelah rumah gitu juga dia kalau saya waktu itu dia itu kan halatnya nggak terlalu apa namanya jauh gitu ya paling seminggu dua minggu gitu datang tetangga sebelah rumah rumah juga digangguin sama diketok-ketokin pintunya gitu pas dibuka dada orangnya dia kayak gitu mengganggu gitu dari keluarga mbak cuma mbak yang baru-baru saya sama suami sama anak anak yang anak saya yang terakhir lihat juga kebetulan anak saya yang terakhir ini apa mata yang kirinya tuh bisa ngeliat mata sebelah kiri ya mata sebelah kirinya tuh bisa ngeliat bisa ngeliat yang kayak gitu kayak gitu maksudnya kalau saya ini dari dulu sebenarnya bukan bisa ngeliat cuma saya peka gitu nah peka gitu ya peka apa yang kayak misalnya saya masuk ke suatu tempat atau apa tuh kayak ada hawaan nggak enak tuh saya udah merasakan gitu feeling gitu ya ya feeling kayaknya nggak betul gitu gitu atau oh ini kayaknya lagi ada maksudnya disini ini ada penunggunya atau gimana memang sih setiap maksudnya setiap daerah atau setiap rumah atau setiap apa wilayah aja itu kan pasti ada lah yang barang-barang seperti itu kan tinggal kita aja bagaimana menghormati mereka gitu supaya mereka nggak mengganggu kita jadi anak yang mbak tuh liat dimana kalau anak ini ngeliatnya disitu juga dan dia sempat masuk rumah sakit juga karena langsung matanya tuh langsung ke atas matanya tuh langsung kayak gitu padahal nggak sakit nggak apa tiba-tiba dia ngeliat dia tuh ngeliat di dalam rumah dalam kamar saya masuk ke kamar berarti iya masuk ke kamar itu di atas AC kalau mbak sendiri tuh melihat itu melihat kumpulan anak baru juga pertama iya baru maksudnya baru pertama kali seumur hidup saya lain lah sempat liat muka enggak mbak kebetulan rambutnya panjang panjang terus bajunya putih rambutnya panjang saya nggak ngeliat muka karena memang jaraknya agak lumayan jauh ya 20 meteran gitu nggak pernah liat mukanya sejak saya sering sharing apa sering kebicara ke FB apa segala semuanya itu udah dan itu kayaknya apa pekanya saya tuh tadap yang kayak gitu-gitu tuh kayak ada makin kayak timbul gitu nah makin kayak ini jadi bukan hanya kutil anak juga di rumah saya tuh juga yang disana itu kebetulan apa kayak anak-anak gitu kok kayak berorot banget ya iya karena karena dulu disitu ya rumah lama karena dulu disitu tuh apa ya memang kayak tempatnya tuh ada bambu-bambu di belakang rumah itu terus memang gelat tapi kalau rumah sakit itu nggak ada ya? rumah sakit itu nggak ada sudah ya jadi mungkin itu dari dari depan itu ya cuman nggak terlalu maksudnya mungkin dari rumah sakit itu dulu rumah sakit apa sih dulu? rumah sakit umum kayak umum rumah sakit bersalin apa gitu nah dulu ya? iya dulu itu bekas rumah sakit bersalin kalau nggak salah tahun umum rumah sakit? kalau nggak salah tahun 70-an kayaknya tahun 70-an gitu karena ibu aku tuh orangtuaku tuh masih kecil masih sekolah ibuku aja lahir tahun 76 lama banget rumah sakit ya? iya tapi sekarang udah nggak ada sekarang nggak ada cuman mungkin dari situ itu rumah penduduk sudah ya? jadi rumah penduduk karena kebetulan itu kan memang rumah perumahan rumah sakit jadi sekarang tuh udah jadi rumah permanen kita punya sudah hmm kayak gitu oke jadi ini kan kadang orang udah ah nggak percaya iya saya juga sebenarnya kayak gitu kayak nggak percaya ah masa kayak gini gitu bener nggak ini gitu kadang-kadang orang kalau saya cerita mungkin pikiran saya tuh ah orang nggak akan percaya gitu kayak orang-orang terdekat saya aja lah kayak suami adik saya mereka nggak percaya ah kok bohong gini-gini nah pas mereka merasakan sendiri terus mereka lihat mereka baru mengaku baru baru bilang bahwa memang bener ada kayak gini hee akhirnya mbak pindah? nggak nggak pindah sih oh keluarga masih disana ya? masih keluarga masih disana akhirnya pindah di rumah hee di sini Alhamdulillah sih satu tahun lebih saya ada di sini Alhamdulillah saya pertama masuk ke sini pertama kali mau pindah ke sini saya rasa apa namanya saya lihat dulu saya sering ke sini gitu dia lihat sosemanya ya saya masuk hawa rumah ini kayak gimana saya tanya suami saya tanya anak-anak hawa rumah ini kayak gimana saya tanya juga sama dia anak saya yang kecil ada lihat nggak? nggak ada oh itu juga ya ada komunikasi juga ya iya saya tanya sama dia ada lihat juga nggak? nggak ada dia bilang kayak gitu dia kalau ada dia lihat dia pasti ngomong masuk terus dia kalau makan dia itu bagi dua kamu mau makan? dia ngobrol kamu mau makan? ini nah makan ngambil minum iya dia ngobrol jadi kami biarkan aja kayaknya ada yang datang sama dia ini kami gitu kan tapi kami diamkan nanti kalau sudah anu kamu mau pulang? pulang lah sudah pulang pulang gitu kan nanti kamu mau siapa? temanku gitu berarti maksudnya biarkan gitu? ya aku biarkan aja selagi maksudnya dia juga anak ini pas ngeliat gitu nggak teriak nggak apa gitu kan jadi aku aku bilang ya mungkin ini anugerah kali ya mungkin anugerah itu masih ada sampai sekarang? kalau sampai sekarang itu iya kalau masih ada iya karena memang dia sempat bicara sama orang pintar itu dia bilang jangan di diusir jangan dipindahkan ke tempat yang lain karena dia janjinya gitu karena memang disini tempat saya dia bilang kayak gitu karena memang saya disini tempatnya entah ya kita nggak tahu ya entah dulu rumah sakit itu sebenarnya rumah sakit bersalin kan dulu disitu kita nggak tahu maksudnya kayak gimana apa bekas orang meninggal disitu atau bagaimana kan ya itu dia nggak mau dipindahin nggak mau dipindahin ya jadi posisinya tetap disitu aja ya posisinya cuma orang pintar itu ngomong jangan jangan diganggu aja orang-orang di sekitar sini itu jangan diganggu gitu aja sih tapi selebih itu saya nggak pernah sudah apa melihat anak pun juga sudah nggak pernah ini